Jujur bang, kalau orang yang pernah satu sekolah sama gua, orang yang menjadi saksi mata, sebenernya banyak yang nyuruh gua ceritain bang. Kisah gua banyak yang belum gua ceritain bang. Jujur gua bukannya ga percaya sama netizen, takutnya netizen. Terlalu itu ada buktinya sih, ada screenshotannya dan ada video rekaman netizen tuh pas orang itu ngejelekin gua. Di lab dia, di lab IG. Datang ke Cilengsi, warga Cilengsi, maaf bukan sombong ya, warga Cilengsi dari Kelapanunggal sampe SMK Yapam, dari Prapatan sampe SMK Yapam. Tanya buluk ya bang, kenal semua bang. Nih satu kata nih gua terakhir mau nanya, lu sebenernya masih make ga sih? Gitu doang. Gitu doang. Emang gua baru on, baru seminggu ini gua on bang. Karena gua juga baru pulang bang. Baru pulang ke Bogor tuh gua pulang. Gua abis kerja lah. Gua kerja di luar kota. Cuman ya kerja gua kayak ga boleh megang HP lah. Bukan ga megang HP, emang guanya ga kebeli bang. Kebeli. Karena kerja awal mula, modal nekat. Dikasih tau sama orang doang, modal nekat. Kerjaan katanya gajinya gede. Dan gua ikutin, gua ga megang HP. Jadi gua ga mainin sosmed lah selama kerja di sana. Oke. Ya kalian paham pasti yang perantau-perantau lah. Di bahasanya perantau. Oh, luar pulau kerjanya? Luar pulau bang, rantau lah disitu. Dan ya namanya juga nyari rejeki. Rejeki mah dimana aja diambil. Iya benar. Musti Allah tuh ngasih rejeki, Tuhan kita tuh ngasih rejeki. Entah gimana caranya, gimana kita menjalannya sih. Benar, benar. Kalau kita selalu bilang, milih-milih kerjaan. Selalu bilang, ah kerja kesini. Jauh. Kerja kesini capek. Mau sampai kapan lu sukses. Nah, itu. Kesuksesan tuh muncul dari lu yang berani. Benar. Dan mau mencoba gitu ya. Nah, rata-rata kata gua sih. Setau gua ya, gua sering baca-baca artikel. Karena gua orangnya suka baca bang. Iya. Baca-baca artikel. Orang-orang sukses di Indonesia tuh rata-rata orang yang punya keberanian di atas rata-rata Indonesia biasa sih. Oke, benar-benar. Iya gak? Mentalnya udah kuat banget. Mentalnya udah kuat. Dan dia benar-benar nyalinya tuh, maaf ya bukan nyali ribut nih. Keberanian kayak, dia punya pemikiran, gua punya usaha ini nih. Misalnya contohnya Boba. Boba. Dulunya mana yang tau sih kepikiran Boba. Iya gak? Cuman bulet-bulet kayak ager. Iya. Tapi entah kenapa bisa laku keras. Benar. Itu karena awalnya pemikiran yang di apresiasi diri sendiri dan keberanian yang mau mencobanya. Benar. Jadi buat kalian yang sampai saat ini mikir-mikir harus kerja apa sih gua, masih milih-milih kerjaan itu gak mau, pengen kerjanya kayak gini. Sok ubah pola pikir dari sekarang. Nah, ini benar. Untuk kesuksesan diri lu sendiri. Karena lu kalo udah sukses, ya menurut gua sih di Indonesia tuh orang sukses tuh lebih dihargain daripada orang gak punya. Benar. Pengalaman diri gua sih bang. Benar, benar. Setuju. Karena ya menurut gua sih di Indonesia tuh, maaf ya gua bukan menjelekkan di Indonesia tapi menjelekkan orang-orang yang sifatnya jelek. Di Indonesia tuh duit tuh di atas segalanya. Duit di atas segalanya. Fine. Cinta, harta, sahta. Sahta, harta, dan Renata. Cinta, harta, tahta, bulunata. Ya. Apa sih? Wah iyalah. Jadi bulu mata sih. Itu yang dia gitu kenal itu Renata. Renata. Nah gua juga mungkin ini tadi kan udah beberapa kisah dan motivasi ya buat teman-teman udah lu berikan gitu ya. Mungkin untuk selebihnya Bang Buluk pun sudah beberapa kali bercerita gitu kan. Mengenai pengalaman gitu kan. Pengalamannya pribadi. Dan Bang Buluk pun gini. Yang gua lihat ya. Itu memang dia tidak berani bercerita kalau memang dia itu tidak pernah mengalaminya. Bener bang? Bener bang. Kayak contoh nih kan. Oh Bang Buluk kok cerita itu-itu aja ya. Karena emang ngalaminya itu ya bang ya. Gitu kan. Gitu bang. Ada orang. Maksudnya bukan orang lah. Pasti orang tuh berpikiran. Kok Bang Buluk ceritanya itu-itu aja sih. Kayaknya gua pernah denger deh. Jujur bang. Kalau orang yang pernah satu sekolah sama gua. Orang yang menjadi saksi mata. Sebenernya banyak yang nyuruh gua ceritain bang. Kisah gua banyak yang belum gua ceritain bang. Oke. Di konten Bang Rahme tuh banyak kisah yang belum gua ceritain dan gua tutup-tutupin. Kenapa gua nggak cerita. Karena gini ya bang. Gua semua cerita gua tuh. Gua kalau yang nggak ada bukti sama sekali itu gua males bang. Makanya cerita gua semua yang di Rahme tuh. Yang gua ceritain ya. Yang di konten Bang Rahme tuh. Ada videonya. Bahkan udah viral banyak yang nonton. Iya kan. Video gua banyak. Itu balik lagi ke kalian. Kalau kalian nganggap gua bohong. Gini aja deh. Orang mana yang sampai syuting pura-pura tawuran. Videonya ada. Kalau bohong syuting dong artinya. Iya bener. Di video gua itu jelas muka gua. Di video gua banyak tawuran itu jelas. Ya maaf ya gua bukan sombong. Gua di depan itu jelas. Itu muka gua. Kalau emang mereka mikir settingan. Buluk bohong. Berarti gua syuting dong. Iya bener. Lu bayangin anak STM ribut di playoper sampai tangannya kebacok. Sampai gua operasi. Itu gua syuting. Syuting apaan anjir. Jujur gua gak mau menjat salah satu narasumber yang lain gitu. Yang pernah. Sama lah satu kisah. Pernah tawuran. Cuman gua pernah gini bang. Ini gua cerita blak-bakan aja ya. Sekarang mah. Kita gak usah fokus banget sama mistis lah. Enggak. Lu mau denger syukur gak mau ya udah. Ini cerita tentang hidup gua aja sih. Semenjak gua diundang sama Rahmet. Itu ada bahasanya. Haters kali ya bahasanya. Tapi setau gua haters tuh buat artis-artis yang terkenal. Gua bukan siapa-siapa bang. Gua manusia biasa. Gua cuman anak STM. Lulusan anak STM yang viral di video. Makanya diundang salah satu narasumber. Eh salah satu kreator Youtube. Itu doang. Gua tuh cuman kayak gitu. Gua bukan siapa-siapa. Tapi kenapa ada haters. Iya kan. Yang paling parah tuh ya terus gini bang. Gua kan op kemarin 2 bulan bang. Gua op kemarin 2 bulan. Pas gua buka. Ya sekarang gua udah pulang udah megang HP lagi. Udah megang sosial media lagi. Ada salah satu followers gua. Ngirim screenshot atau video. Salah satu narasumber ya. Narasumber pernah diundang juga konten tawuran. Itu sampai menjelekkan gua bang. Ada emang? Ada bang. Tujuannya gua gak tau kenapa. Dia sampai bilang gini bang. Buluk tuh pembohong dari Cilengsi. Wow siapakah itu? Semua yang diomongin buluk yang di konten tuh. Cuman kebohongan semata. Buluk tuh ngada-ngada. Sorry bang ya. Gua bukannya apa-apa. Itu balik lagi sama kalian. Gua bohong apa engga. Cuman gua dari kecil. Di agama gua pun dilarang gua bohong. Dan tujuan gua gini. Gak usah punya ilmu lah mbak. Gak usah punya ilmu. Orang belajar sosiologi juga. Bisa membaca seseorang bohong apa engga. Lihat konten gua. Setau gua ya. Gua juga mempelajari dikit-dikit. Kalau orang bohong. Beda kata-katanya. Gak bakar mengalir apa adanya. Dan disitu lihat konten gua. Dan abang saksi mata. Mungkin telaknya clickbait. Dipotong-potong. Jadi gak ketahuan bang buluk mikir-mikir. Atau settingannya. Abang sendiri jadi saksi. Apakah waktu itu konten gua berhenti-berhenti. Gua jalan-jalan. Lancar banget ngomongnya malah. Paling lancar dia bang. Logikanya kalau gua mengada-ngada. Sosiologi nih pelajaran. Kalau gua mengada-ngada. Bakal gua berhenti-berhenti. Eh bang. Apa lagi ya. Karena gua memikirkan. Nah iya. Pidato aja. Pasti ada lupanya. Dan pidato bukan cerita. Pasti kata-kata gua. Bakal ada salahnya. Tapi. Sampai orang bikin. Itu cuma satu buktilah ya. Mungkin kurang. Gua masih dianggap bohong. Masih kurang. Bang. Video gua. Video cuma tawaran gua ya. Sampir ada. Sepuluhan juga. Itu dari gua kala satu. Gua gak tau sih mereka dari mana. Cuma katanya setau gua di Youtube tuh udah dihapus. Banyak yang udah dihapus. Tapi banyak juga masih ada. Hmm. Itu banyak yang suka nunjukin ke gua. Itu gua. Oh gitu. Video gua dan. Gua bukan ngaku-ngaku. Gini bang. Yang ikut follow IG gua. Hmm. Itu bakal tau. Gua sering upload video gua sendiri. Untuk. Bukan untuk sombong ya. Untuk mengedukasi. Jangan mengikuti. Hmm. Logikanya kalau itu video bohong. Video orang lain bak misalnya. Apakah gua berani di sosmed gua ngaku-ngaku. Itu video gua. Undang-undang ITA tuh keras. Hmm. Kalau gua cuma ngaku-ngaku. Bakal ada orang yang mengaku-ngaku. Itu gua kan lo lo. Itu gua. Sampai saat ini apakah ada yang ngaku-ngaku. Karena gua bikin. Gua upload video. Gua nunjukin dari followers emang. Dan gua. Followers banyak juga yang ngasih video. Tapi bukan gua. Gua ngakuin. Itu bukan gua bro. Itu. Mungkin cuman mirip. Perawakannya. Itu bukan gua. Tapi kalau emang gua. Gua akui. Banyak juga ya. Yang mirip mama lu. Cuman gua tidak mengakui gitu ya. Belum tidak mengakui. Karena emang bukan gua. Buat apa. Buat apa gua berbohong. Cuman buat terkenal. Gini ya. Gua gak tau tujuan dia. Menjelekan gua. Sampai gua dibilang bohong lah. Dibilang ini lah. Dibilang itu lah. Gak tau tujuan dia. Mungkin dia mau. Ngedongkrak. Popularitas dia. Dengan cara. Mendix seseorang. Menjelekan nama orang. Yang lagi terkenal. Gua sih gak ngerasa terkenal. Cuman. Orang lain banyak yang ngomong. Bang lu lagi panas-panas nih bang. Banyak yang kenal. Ada yang adu gitu. Iya. Sampai Malang nih bang. Ada yang kenal. Sampai Jawa Barat. Alhamdulillah. Banyak yang kenal. Gua nganggep mereka bukan fans. Saudara. Gua nganggep mereka saudara temen. Bahkan ada yang ngomong. Bang lu panutan. Gua sampe suka marah. Kalo di GDM. Gua bukan panutan bro. Namanya panutan tuh orang baik. Orang yang bisa jadi panutan tuh. Bukan gua. Gua ngerasa gua masih busuk. Gua masih buruk. Lu gua anggap temen aja. Kita temenan kok. Kita saudara. Sama-sama muslim. Kalo lu beda agama pun. Kita sama-sama manusia. Sama-sama turunan Adam. Iya kan. Dan disitu pun. Balik lagi dia ngejelekin gua. Ya makanya gua kelarifikasi aja nih bang ya. Iya iya. Itu balik lagi. Ini gua kasih bukti-bukti semuanya. Gak mungkin gua bisa nunjukin video disini. Nanti lu liat. Follow aja IG gua. Gua selalu kok. Lagi gua bete tuh. Gua selalu bikin SG. Tentang video gua yang dulu. Tapi bukan niat gua untuk mengajak atau untuk ngasih tata cara ributnya. Benar. Untuk kayak. Dih jangan kayak gini. Gua tuh tuh lu busuk. Benar. Lu mau berteman gua. Ayo. Yang penting gua sekarang udah baik. Gua lebih baik dari dulu. Dan itu video gua asli. Dan. Yang ngomong ya bang. Yang ngomong gua pembohong di lab dia. Hmm. Katanya. Inilah. Itulah. Dicerita. Ini. Ada bukti gak sampai sekarang. Oh gitu. Semua yang dia ceritain ada bukti gak. Oke. Jadi gini temen-temen ya. Kalo kita kalau dirfikir lagi. Ini jujur ya. Saya dan Mbak Brenda. Dan tim. Ini gak tau ya. Gitu kan. Tentang. Siapa orangnya yang. Bang Buluk maksud. Karena kan ini. Sifatnya privasi bang ya. Bang Buluk pun. Gua juga gak mau ngejelekin seseorang. Ini cuma curhat. Curhat. Apa ya kayak. Ya. Curhat sama enek-enek gitu. Kalo gua ngejelekin gua. Misalnya di belakang kamera. Bang Yudha pasti gua kasih tau. Bang Yudha perlu pernah gak tau. Enggak. Gua sama semua orang gua gak kasih tau. Karena ya gua anggap. Ini masalah pribadi gua. Cuma curhat doang ini. Gua gak bakal kasih tau namanya. Bener. Dan gua pun gak pengen tau sebenernya. Karena ini urusannya. Bang Buluk. Itu Bang Buluk. Biar dia lihat sendiri. Biar detigen mikir siapa sih. Siapa. Kalo emang yang merasa mungkin ya. Akan merasa gitu ya. Cuman kalo tidak merasa yaudah. Jangan. Baper gitu kan. Tadinya gua gak mau Bang. Bercerita kayak gini loh. Gua sempet pas denger kabar itu. Gua klarifikasi. Mau nyoba. Mau nyoba klarifikasi ke orangnya. Gua langsung follow dia. Gua langsung DM dia. Gua DM pun bukan satu dua kali. Ngebom. Jujur gua. Bukannya gak percaya sama netizen. Takutnya netizen. Padahal itu ada buktinya sih. Ada screenshootannya. Dan ada. Video rekaman netizen tuh. Pas orang itu ngejelekin gua. Di lab dia. Di lab IG. Itu ada bukti. Tapi gua masih. Kasarnya gua sama orang sifatnya. Pengen klarifikasi sama orangnya langsung lah. Maksudnya apa. Gua pengen klarifikasi. Gua DM sampai saat ini. Dibaca pun. Dibaca doang Bang. Dibaca doang. Gak dibales. Oh gitu. Dan gua udah follow dia. Dia waktu itu pernah lab. Gua tonton lab dia. Gua ngomong di lab dia. Bukan ngomong ngechat. Ngechat di lab dia. Dan gua ngajak lab bareng. Itu chat gua gak dijalani. Gak mungkin lu gak ngeliat. Karena gua liat. Pas chat gua jalan tuh. Dia nengok ke HP. Oke. Emang gak lama langsung kelalap dong chat gua. Gua gak lama. Gua minta untuk lab bareng. Oh gitu. Gak diterima. Gak diterima. Gua sebenernya cuman pengen klarifikasi. Engga niat ngajak ribut. Gua gak mau punya musuh Bang. Karena gua udah di zona nyaman aja gua. Hidup kayak gini. Nyari duit. Hidup senang. Udah bukan waktunya lagi. Cewek cantik kayak. Sobong banget ya. Nah itu itu oke oke. Mungkin itu aja kali Bang ya. Kasih kisih-kisihnya aja ya. Itu ya mungkin. Kasih kisih-kisihnya aja. Jadi balik lagi ke kalian. Kalo kalian nganggep gua bohong. Gua ada bukti. Misalnya takutnya gini Bang. Ada orang. Ah bukti kayak gitu aja kurang. Gua pengen saksi. Datang ke Celengsi. Warga Celengsi. Maaf bukan sombong ya. Warga Celengsi dari Kelapanunggal sampe SMK Yapam. Dari Prapatan sampe SMK Yapam. Tanya buluk Yapam. Kenal semua Bang. Karena emang jujur. Dulu tuh lagi gila-gilanya gua Bang. Lagi gila-gilanya gua ribut. Pasti di daerah Celengsi gua sering banget. Di spot mana tuh. Sering banget gua ribut. Dan sampe nama tuh terdengar. Buluk Yapam. Gua bikin lusuh mulu ribut-ribut ini. Dan mereka banyak yang nonton. Logikanya gini. Kan kadang. Penonton Tauran ya. Penonton Tauran suka kepo gak. Kayak. Lagi nonton. Wih ini orang keren. Siapa sih namanya. Ini orang ribut di depan. Nangkisin. Siapa sih namanya. Nah itu tuh gue bukan. Gue gak kayak anak-anak kecil ribut. Buluk Yapam. Nggak gitu. Orang lain tuh nyari sendiri lah. Dan kenal. Cuman mungkin rata-rata gak kenal muka doang. Kepo-kepo itu ya. Kepo-kepo dah. Soalnya bukan suka kepo. Suka kepop. Hahaha. Soalnya kadang. Pernah bang ada followers gue. Subscriber gue juga sih. Pernah ada yang main. Berkali-kali banyak orang. Yang main ke rumah gua. Mereka gak susah sih nyari rumah gua. Oke. Kadang. Kadang soalnya mbak. Setiap dia nanya di tempat. Kalo udah masuk Cilengsi. Rata-rata. Kenal gua. Hmm. Kenal daerahnya lah. Walaupun gak. Tahu banget. Titik rumah gua. Tapi kan kalo udah deket rumah gua. Udah pasti tau rumah gua. Tinggal nanya lagi. Bener-bener. Jadi kalo emang lu. Katanya bukti kurang. Kurang kuat nih. Kalo. Ini video doang mah. Hmm. Gue pengen datang aja ke Cilengsi. Gak mungkin gua nyeting warga Cilengsi. Sebanyak ini. Takutnya dipikir. Ya udah lu setting lah orang Cilengsi. Biar lu ngakuin lu tuh ributnya keren. Hehehe. Hebat banget gua anjir. Kalo bisa kayak gitu. Gua anak Sultan. Hmm. Gak mungkin kan gua nyeting orang kayak gitu. Gua nyeting 10 orang aja. Kayaknya gak bakal bisa. Wah bener-bener. Kecuali ini bisa gua bayar. Apalagi satu Cilengsi. Oke. Jadi lu dateng ke Cilengsi tanpa sepengetahuan gua aja biarin. Biar gua gak persiapan. Oke. Lu tanya ke Cilengsi. Tragedi bulu kiapam. Gimana bulu kiapam kayak gimana. Gimana gua waktu dulu sekolah. Gimana waktu gua di jalur. Gua belum nyeting siapa-siapa. Gua gak kenal sama mereka semuanya orang Cilengsi. Cuman setau gua orang Cilengsi rata-rata ya. Anak muda ya umuran 25-30 ke bawah gitu. Pasti tau kabar gua. Apalagi orang yang lulusannya bareng sama gua. Oh gitu. Oke. Kalau takutnya masih dibilang bohong. Gua sih bukannya gak terima bang. Is oke gua bodo amat mau dibilang bohong atau enggak. Bodo amat. Gua ini terima-terima aja. Cuman yang gak gua suka tuh gini. Lu gak suka sama gua. Lu benci sama gua. Oke. Tapi jangan ngajak orang buat benci sama gua juga. Jangan ngajak orang buat gak suka sama gua juga. Orang lain punya pilihan. Untuk apa tujuan lu ngajak orang buat gak suka sama gua. Kalau lu gak suka sama gua ngomong langsung. Lu gua gak suka sama lu. Lu gak suka gua tikah laku lu kayak gini. Lu gua gak suka sama cerita lu yang aneh. Ngomong sama gua langsung. Ngomong straight to the point. Nah bukan dengan cara lu ngajak orang lain buat juga gak suka sama gua. Gua gak masalah bos. Lu ngurusin hidup gua sok urusin hidup gua. Karena gua jujur gua gak minta duit dari lu. Gua gak minta makan dari lu. Kalau lu mau ngurusin jangan tanggung. Jangan cuman ngomongin gua doang. Jangan tanggung. Sekalian. Lu bayarin listrik gua. Lu balihin gas gua. Lu ngasih beras gua. Lu biayain sekolah adek gua. Lu biayain gua nikah. Itu baru namanya ngurusin. Kalo pemerintah gak apa-apa yang ngurusin hidup kita ya. Kalo kan ada BLT. Bansos. Bansos ya. Ini mah ngurusin tanggung banget. Ngurusin cuman ngejelekin orang. Sekalian atuh beas. Beas diterima kok beras juga. Kok kok Sampurna Mil beliin sentau. Oke oke. Eh jangan Sampurna Mil bukan. Sampurna Mul. Beneran bilang iklan dong. Oke oke oke. Lumayan. Apa ya. Sedikit. Memotivasi juga tadi ya. Ada. Ada sesi motivasinya. Ada sesi mistisnya tadi pertama ya. Nah sesi motivasinya. Dan ini mungkin curahan hati Bang Buluk aja ya. Untuk temen-temen yang mungkin. Selalu berpikiran. Bahwa Bang Buluk ini. ABCD lah gitu ya. Bohong dan sebagainya gitu kan. Ya itu kan tetep ya. Pengalaman hidup tuh. Tapi bagi kekalian. Dan gua buat apa sih. Untungnya gua bohong. Kan gua senang nih. Sudah berkali-kali bilang Bang gitu kan. Jangan pernah benci pribadinya. Nah. Tapi benci karakternya di media sosial. Gak apa-apa. Gitu kan. Kalau kita benci karakternya kan. Kita bisa memotivasi. Bro coba dah. Jangan bikin konten kayak gini gitu kan. Kayaknya gak bagus. Bener gak. Kayak contoh. Bang Buluk. Dah lah lu jangan ngasih-ngasih share. Video tawaran lagi. Takutnya bocong malah terpacu untuk tawaran. Wajar kan. Tapi gua gak benci pribadinya kan. Sampai lupa waktu kayaknya. Uh udah jam 9 malem temen-temen ya. Kita tadi mulai jam tujuan ya. Abis bisa ya. Abis bisa. Cuman gak kerasa gitu waktu udah. Jam 9 malem. Ya karena kita juga. Gak enak ya izinnya. Gak boleh terlalu malem juga ya. Disini ya. Jadi kita juga abis keliling-keliling. Semuanya udah kita. Telusuri ya. SMK Yapam. Dan Bang Buluk juga tadi. Ada beberapa ceritanya yang sudah. Mungkin ya selama ini. Kalian belum tau. Terus kalian jadi tau gitu kan. Kalau emang ada yang kurang. Komen aja. Gitu. Karena ya. Kalau emangnya juga ada yang. Temen-temen. Ya. Gak suka gitu. Mendingan jangan langsung nyindir lewat. Media. Atau yang lain sebagainya. Mending langsung aja ngomong ya bang ya. Jangan. Lewat. Media. Atau lewat pelantara orang. Takutnya. Ujung-ujungnya nanti. Bukannya. Malah. Makin. Beres gitu. Masalahnya. Malah. Makin. Rancu gitu kan. Orang yang gak tau. Jadi. Seolah-olah. Nuduk kita ya gak bagus aja gitu kan. Seperti itu. Intinya kan seperti itu ya. Temen-temen. Jadi ini bukan provokasi. Bukan untuk menantang orang yang tadi Bang Bulung bilang. Bukan. Bang Bulung pengennya ya udah yuk. Kita obrolin secara privasi. Nih satu kata nih gue terakhir mau nanya. Lu sebenernya masih makin gak sih? Gitu doang. Udah gue lepas juga bang ya. Yang ilmu-ilmu dari guru gue gue lepas. Dan lu juga. Pasti bisa lihat lah. Iya. Bisa merasakan kalau gue tuh ada apa enggak. Cuman. Lu pun sendiri pernah ngomong ya Bang. Dan itu bukan lu doang Bang. Bukan orang pertama doang yang ngomong. Kalau orang yang tau kayak gituan. Katanya masih ada yang jagain gue. Oh gitu. Cuman setiap gue ngomong ke yang ngomong gitu ya. Lu pun pernah ngomong waktu itu konten. Bener. Yang ngejagain gue tuh bukan dari orang Bang. Oh. Maksudnya bukan pemberian orang. Itu kayak keturunan. Oh keturunan. Iya bener. Kalau keturunan gue liat masih ada sih gitu. Nah. Dan itu. Gue nanya ke bapak gue. Hmm. Jadi. Mungkin karena. Gue. Apa ya. Darah daging gue jampang surade. Mungkin dari keluarga gue. Itu semua keluarga gue emang ada Bang. Oh ada. Dan. Gak tau ya. Gue belum pernah merasakan aneh-aneh. Gue juga belum pernah diganggu juga. Ha. Cuman selalu aja. Ada hal kejadian tuh kayak gini Bang. Ha. Bisa menyelamatkan diri gue sendiri aja. Dan adek gue pernah juga ngalamin. Kayak bukan. Mungkin gue. Pertama awal tuh nganggep kebetulan. Hmm. Dan teteh gue. Gue punya teteh kan. Teteh gue. Teteh satu. Adek kandung satu gue. Tiga bersedora. Teteh gue pun pernah bercerita gitu. Oh. Jadi kan otomatis bukan kebetulan dong. Iya bener. Tiga bersedora pernah ngalamin gini Bang. Dibilang kebetulan tuh kayak. Gue kalo mau mengalami suatu. Apa ya. Masibah atau apa. Selalu punya pirasat sendiri aja sih. Pirasat. Hmm. Kayak. Yang menandakan tuh pertanda gak bagus apa gimana. Nah. Gak tau kenapa. Dulunya sih gue mikir itu pirasat diri gue sendiri. Kebetulan. Betul. Tapi kenapa adek gue pernah merasakan. Teteh gue juga pernah ngalamin. Sering. Dan gue juga pernah ngalamin. Dan. Setiap gue tanya. Ke orang lebih pintar lah. Karena gue mah orangnya bukan. Percaya begituan juga. Karena kan. Orangnya. Karena. Suka aja edukasi sama orang lain tuh gitu Bang. Dan orang lain yang. Lebih tau. Tentang hal-hal gaib gitu. Ngomong tuh. Itu yang. Menjaga diri gue sendiri. Oh gitu. Katanya hewan. Hewan maung gitu lah. Macan gitu ya. Katanya yang jaga gue tuh. Emang iya bener. Dan gue ngomong ke bokap gue. Katanya. Lu jangan terlalu percaya juga. Karena bokap gue kan. Agamais banget. Agamais. Lu jangan percaya sama keituan. Cuman. Emang dari dulu jaman kakek lu. Dari jaman bapak. Bapak. Emang dulu. Kesohorge gitu. Oke. Jadi keluarga gue tuh. Jadi gue tuh. Bang. Mamang gue. Adeknya bapak. Eh kakaknya bapak gue. Itu. Sekarang di Jampang Surada itu. Punya sebuah pesantren. Pesantren? Iya. Jadi kayak pesantren. Bukan pada epokan ya. Ini pesantren. Anak-anak kayak gitulah. Ya mungkin jadi turun-temurun. Gitu lah Bang. Mungkin kayak kakek gue. Kakek. Kakeknya bapak gue gitu. Kakeknya bapak-bapak gue. Mungkin dulunya pernah. Masang kayak gitu. Gimana turun-temurun. Gak tau kenapa. Itu juga gue gak tau ya. Itu sebenernya terjadinya. Hal biasa. Atau emang di keluarga gue doang. Iya. Cuman jujur gak pernah ngeganggu gue. Malah kebanyakan sih. Gue merasakan. Menyelamatkan diri gue. Untuk ini aja ya. Sekedar. Ini aja ya. Memberi syarat. Memberi syarat. Sekedar yang namanya kita kan. Yang namanya GEP yang gak tau gitu kan. Kadang mereka lebih licik daripada kita kan. Makanya tugasnya kodam mungkin untuk. Jaga-jaga aja lah gitu kan. Mungkin yang bisa dibilang kodam. Kodam. Kodam keturunan. Iya. Dan kata orang ada yang ngomong katanya. Bang. Lu. Lu denger-dengar dari orang Cilungsi. Katanya bisa ngeliat. Bisa merasakan inilah itu. Berarti lu. Bisa dong ngobatin orang. Bisa dong masang ilmu. Kagak bisa bro. Jujur. Gue bukan dukun. Bukan dukun. Berarti gue dukun dong. Itu selalu itu mah. Lu nganggepnya apaan. Kalau kata netizen gue dukun. Lu emang bisa masang tiktok. Hah? Gak bisa sih. Nah itu bukan dukun berarti. Yang orang jualan tiktok. Baru dukun kali ya. Bisa gue belajar masang tiktok ya. Cuman emang. Emang jujur gue selalu. Mungkin karena ini bang. Kayak pintu batin kali ya. Karena gue kan pernah masang kayak gitu ya. Hal gaib pernah masuk ke diri gue. Pernah menjaga diri gue sampe tebal. Mungkin udah kebuka. Dan kayak. Gue kalo ngeliat. Sesuatu. Bukan ngeliat sesuatu. Ngeliat orang. Yang megang sesuatu tuh. Gue bisa bedain bang. Orang itu bener apa ga sih. Oke. Cuman merasakan aja. Beda perasaannya kayak mungkin panas. Kadang kan ada orang. Anak STM G. Anak yang apam nih. Main ke rumah gue. Dia ngomong. Gue ga megang apa-apa bang kalo gue tanya. Padahal gue dari awal dia dateng. Gue bisa merasakan ya. Kayak ngerasain doang ya. Sorry ya bukan sombong. Gue kayak ngerasain. Beda banget sih. Ini orang panas. Yang rumah gue dingin. Ada AC ada kipas juga. Ini orang panas amat gue dateng. Apakah emang orang ini. Anak nalpot atau gimana. Kan gue ga tau. Tapi gue sering nanya. Asal kayak gitu. Lu masang ya. Tapi rata-rata orang kan ga mau ngakuin. Ga ga ga. Tapi pas udah gue potok-potokin. Iya bang. Dan itu sampe sekarang sih. Gue emang sering banget merasakan aja. Kalo ada hal gaib yang mau ganggu gue. Atau ada orang. Mungkin juga. Jujur bang. Bokap gue tuh sebenernya. Apa ya. Ya bisa dibilang ustad lah. Haji lah ustad gitu ya. Jadi. Banyak banget sih bang yang ga suka sama. Warga ya. Warga gue. Karena gue di Bogor kan pendata. Dan. Jujur. Alhamdulillah rejeki mah gue. Mungkin. Ada orang tuh sirik bang. Iya. Rejeki keluarga gue tuh alhamdulillah. Bagus. Ya manusia namanya juga ya. Nah. Sampai. Bokap gue kan. Alhamdulillah bisa kebuat. Musola lah. Sekarang tuh. Alhamdulillah. Mungkin ada orang tuh yang. Yang sirik. Itu tuh selalu aja. Ada yang jahil bang. Dengan emu-emu begitu. Oh. Itu bapak gue yang ngomong sendiri. Dan merasakan bang. Oke. Tapi ga kena menapak kan ya. Alhamdulillah sih. Allah masih. Masih ngelindungin ya. Mungkin karena. Doa. Keluarga gue juga sering sholat. Sering haji gitu kan. Dan itu. Emang bukan cuman. Bapak gue sering ngomong gitu. Hati-hati. Jangan terlalu percaya sama orang. Gitu kan. Karena menjaga. Diri gue juga dan keluarga gue. Benar. Dan gue sering ngomong. Bapak gue sering ngomong. Ada yang jahil. Oke. Tapi udah. Jangan dibangas. Kalo emang dia niatnya. Busuk biar kebalik. Kebusukan itu ke diri dia sendiri. Tapi kita jangan mendoakan yang buruk-buruk. Benar. Dan itu kebuktinya tuh gini bang. Sering banget. Ada orang kayak ngelempar sesuatu ke kenteng gue. Bang. Iya. Kayak beletak gitu. Itu sering banget keluarga gue. Dan. Gak tau sih itu. Kalo alam ya. Santet atau apa. Gak tau. Tapi seri. Kalo orang ada yang ngelempar. Huh. Saya tersering banget ngelempar rumah gue. Anjir. Mungkin ada yang siri. Jadi. Wajar ya. Seseorang. Disirikin sama seorang tuh wajar. Kalo ada orang yang siri. Berarti dia lebih gak mampu untuk. Apa ya. Melebihi diri lu. Kalo ada orang siri sama lu. Berarti orang itu. Gak mampu buat ngelebihin lu. Yang bisa cuman dia menyiriki lu. Dan. Jahil sama lu. Ya bener. Jadi kalo lu. Gak suka sama orang. Lu disirikin. Lu harus ngebang gak? Karena lu lebih. Karena lu lebih dari dia. Oke. Gitu aja sih. Gitu aja ya. Oke luar biasa luar biasa. Berarti masih ada ya bang ya. Masih ada. Jadi gondang keturunan. Ya keturunan kata orang. Kata orang. Ya. Kata orang emang masih ada. Masih ada. Oke. Oke. Nah. Sebelum kita menutup ya. Ini Mbak Brenda. Abis mengilustrasikan ya. Itu sosok apa nih Mbak Brenda. Bisa dijelaskan. Ya. Ini walauhualam. Gue gak tau. Ini yang gue tangkap. Yang ada disini sih. Oh yang ada disini. Ya. Sebelum take konten. Yang gue liat. Ini semua. Gitu loh sosoknya. Oke. Memang yang serem juga sih. Emang gue. Ada yang ini sih. Ada yang ngeh nih. Dari sosok. Tapi itu. Mengganggu gak sih Mbak orangnya. Maksudnya orangnya lagi. Apa ya gue bilangnya. Sosoknya. Iya. Sosoknya. Sosoknya itu dia bakal mengganggu. Manusia gak sih. Tergantung. Pribadi masing-masing sih. Balik ke pribadi masing-masing. Oh kalau orangnya yang sopan juga. Enggak. Gak bakal diganggu ya. Kalau gak sopan. Mungkin dia emang kadang-kadang suka pengen nunjuk insistensi. Iya. Kadang orang gak sadar sih. Iya. Orang tuh gak sadar kalau. Apa sih. Makhluk hidup tuh bukan kita doang. Iya. Ada makhluk yang kasat mata. Dan kita juga harus sopan. Ya intinya. Jaga kesopanan diri sendiri lah. Jangan sembarangan. Kencing sembarangan. Bilang kasar atau apalah. Jangan lah. Iya iya bener bener. Sopan santun. Sopan santun ya. Biar gak diganggu juga. Nah ini sosok kayak. Apa sih. Pinipin ya. Anjing ya. Anjing kurus ya. Apa sih. Gue gak sebutnya anjing sih. Kayak dia tuh kayak apa ya. Alien. Bukan. Kayak yang di COCA. Oh ini Goblin. Oh ngambilin duit dong. Maling. Goblin. Kalau ini? Butoh. Eh pinipin. Yang tadi paling gede itu ya. Oh ini cewek yang disona ya. Yang si cewek nih. Ini sosok mungkin yang Mbak Renda gambar. Baterainya. 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 Baterainya mana ini? Warbank. Oh warbank. Yaudah ya. Yaudah. Mungkin ini aja ya. Sosok yang digambar Mbak Renda. Oke sebelum penutup. Pesan dari Bang Buluk. Untuk teman-teman semua. Ayo. Kalau ngelihat konten tentang tawuran. Kalau lu ngelihat konten tentang orang yang masang ilmu. Jadiin itu. Buat pelajaran diri lu. Lu gak usah ngelakuin itu. Bukan di kebalikannya ya. Gak jadiin itu sebagai patokan lu. Sebagai panutan lu buat diikutin. Itu salah besar bro. Ubah pola pikir lu dari sekarang. Ubah kehidupan lu dari sekarang. Jangan pernah nganggep seseorang tuh Tuhan. Bukan Tuhan maksudnya mentuhankan diri seseorang. Oke. Jadikanlah pembelajaran seseorang untuk pembelajaran diri kalian juga. Pengalaman seseorang itu jadikan pelajaran diri lu sendiri. Dan jangan pernah nganggep orang lain tuh lebih dari diri lu. Bener setuju. Kalau ada orang lain terlihat lebih dari lu. Lebih mewah lebih hebat lebih apa. Jangan pernah sirik sama orang itu. Lu buktiin kalau lu lebih bisa. Karena seseorang punya kreatifitasnya sendiri. Punya rezekinya sendiri. Jangan pernah mau ngikutin orang. Orang ini sukses dari hal ini lu ikutin hal itu. Dan lu gak sukses lu kesel. Jangan. Lu punya rezekinya sendiri. Punya kreatifitas sendiri. Ubah pola pikir lu. Kembangkan. Mulai sekarang. Beranikan diri lu buat usaha. Kalau emang yang udah usaha ya. Beranikan diri lu buat usaha. Kalau lu punya masalah sama keluarga. Beranikan diri lu buat ngobrol sama keluarga. Beranikan diri lu yang sekarang masih pada minum-minuman di luar. Cuma karena bete di rumah atau broken home. Coba ubah pola pikirnya juga ya. Ubah pola pikirnya. Usahain ngobrol sama keluarga. Lebih deket sama orang tua. Karena menurut gue. Saat semua masalah itu bisa terselesaikan oleh keluarga sih. Oke siap. Mantap sih. Pokoknya kita sharing-sharing ya. Nah sekali lagi gue juga mau ngucapin terima kasih buat Bang Buluk. Siap. Sama-sama. Alumni Yapam ya. Alumni Yapam ya. Alumni Yapam. Dan saya juga terima kasih buat Miss MS Wet Wolf. Baby Brenda aja. Baby Brenda gitu kan. Nanti kalian juga bisa follow ya Instagramnya Bang Buluk. Dan Instagramnya Mbak Baby Brenda ya. Bahkan kalau kalian mau order ya lukisan astral ya. Untuk pendamping kalian sendiri. Dan lalu digambarkan langsung oleh Mbak Baby Brenda. Begitu kan. Itu langsung bisa follow aja nih Instagramnya. Langsung aja DM. Di The Sense Illustrator ya. Langsung aja DM ya. Oke. Terima kasih sekali juga. Saya juga mau ngucapkan terima kasih untuk yang punya. Yapam yang izinin. Yang izinin ya guru-guru atau penjaga dan sebagainya. Terima kasih. Ya mungkin sekian dari. Bahi topik Walhidayah. Belom dong. Oh belum. Ini sekian dari. Saya tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya. Karena mereka ada di sekitar. Kita. Kita. Oh nunjuk dulu. Kita.